Halo sahabat kebun Rahel, apa kabar? Oke kali ini kita membahas tentang media untuk eforbia Sebelum kita menanam suatu tumbuhan khususnya bunga Kita wajib mengetahui dulu tentang bagaimana karakter tumbuhan tersebut Supaya kita mudah menentukan media yang cocok untuk tanaman yang akan kita tanam Seperti bunga eforbia ini contohnya Eforbia merupakan tanaman yang tidak suka dengan lingkungan basah dan lemah Oleh karena itu, media yang kita gunakan harus benar-benar poros agar air mudah mengalir Ini beberapa media yang cocok untuk kita pakai pada eforbia Nah disini kita sudah selamin tanah ataupun kompos sawit Ini seperti ini tanahnya itu gembur banget ya Ini adalah kompos sudah campuran sama tanah Oke Kemudian yang kedua ada sekam mentah Ini teman-teman ya sekam mentahnya Oke seperti ini sekam mentah Kemudian aplikasi yang ketiga kita pakai sekam mentah Di sekam mentah Nah kemudian kita aduk Bisa dibagi sepertiga Usahakan dia rata Dan sama gembur Ini dia Jika teman-teman lain punya masukan yang berbeda dengan saya Yuk informasikan di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Jika konten yang saya bagikan bermanfaat Mari dukung channel kita dengan like dan share Dan yang pasti jangan lupa subscribe-nya ya Terima kasih